Memiliki suami seorang bule bukanlah sebuah prestasi kebanggaan atau kemenangan Tetapi memiliki seorang suami yang takut akan Tuhan Itulah yang harusnya menjadi suatu kebahagiaan, kebanggaan, dan kemenangan Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mami Maria di sini Kita akan berbincang-bincang cantik Hari ini adalah hari wedding anniversaryku dengan Alan Jadi hari ini 7 tahun yang lalu kami menikah di Indonesia Tidak banyak doa yang kami panjatkan hari ini Kami hanya meminta kepada Tuhan kiranya kami diberi kesehatan Kesempatan memiliki umur yang panjang sehingga kami boleh menuah bersama Nah di bincang-bincang cantik kita kali ini masih berhubung dengan wedding anniversary kami Aku ingin berbagi cerita, berbagi tips maupun pengalaman baik pengalamanku sendiri Ataupun teman-teman yang memiliki suami bule juga Bagaimana mendapatkan seorang suami bule dan bagaimana mengetahui bahwa bule tersebut serius Atau hanya sekedar main-main dengan kita By the way, mendapatkan seorang bule menjadi seorang suami kita Bukanlah suatu kebanggaan atau menjadi suatu kemenangan Harusnya mendapatkan seorang laki-laki yang takat akan Tuhan Itulah yang menjadi sebuah kebanggaan ataupun menjadi kebahagiaan kita Oke langsung saja kita to the point bagaimana bisa berkenalan atau memiliki hubungan dengan seorang bule Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk berkenalan atau memiliki hubungan dengan bule Salah satunya yaitu dengan dating website Beraneka ragam jenis dating website yang bisa kita temukan di internet Search saja, tanya om google Nanti om google akan memberikan semua jenis-jenis dating website yang bisa kita explore Tentunya balik lagi ke kita Kita maunya apa gitu Kita mau jenis bule yang bagaimana Jadi sesuai dengan yang kita mau Kalau aku ditanya pribadi dating website apa yang aku pergunakan Aku akan mencari dating website yang sesuai dengan yang aku mau Aku mau seseorang, seorang bule yang memiliki faith atau iman yang sama denganku Tentu saja kunci pertama yang aku cari di internet untuk mencari dating website yang pas keinginan aku itu Aku akan mencari contohnya Christian dating website Atau bisa lebih baik lagi di search best dating Christian website Nah dia langsung akan diberitahu 10 dating Christian website yang terbaik Nanti kita bisa melihat atau mengeksplore mana yang lebih baik dan lebih cocok yang kita inginkan Tetapi jangan lupa berhati-hati Tanya diri sendiri apa yang harus, apa yang aku mau Apa yang aku inginkan dari yang ingin aku cari ini Seperti aku tadi katakan Aku ingin mencari seorang bule yang memiliki iman yang sama denganku Tentunya aku akan membuka dating Christian website Nah disana disamping kita boleh berkenalan Kita juga akan membahas tentang apa itu Tuhan Apa itu Christian Nah disitu kita bisa saling berbagi informasi Kadang kalau kita menemukan orang yang pas Iman kita bisa semakin bertambah Tapi kadang bisa juga kita menemukan orang yang tidak begitu kuat imannya Tetapi dengan belajar bersama pastinya nanti kita bisa bertumbuh bersama Yang kedua kita boleh pergi ke tempat-tempat dimana para bule-bule tersebut itu ada Contohnya kan kita di Indonesia Pergilah ke kape atau pergilah ke restoran Nah disitu restoran yang dimana banyak para bule datang Seperti itu ya Dan kita boleh kok cewek untuk berkenalan lebih dahulu Atau menyapa terlebih dahulu Jadi kalau katanya harus cowok yang pertama memulai untuk berkenalan atau menyapa Zaman sekarang itu tidak berlaku lagi Asal cara kita itu sopan dan tidak terlalu agresif Dan juga tak terkesan murah Jadi go ahead buat inisiatif berkenalan pertama menyapa pertama itu tidak masalah Salah cara yang lainnya tentunya kalau kita punya teman yang memiliki koneksi atau sahabat dengan orang-orang bule Kita boleh minta tolong ke mereka untuk memperkenalkan kita kepada mereka Lalu setelah kita berhubungan Setelah kita berkomunikasi Terus ada apa namanya komitmen Katakanlah kita pacaran Contohnya seperti itu Ada beberapa hal Ada beberapa poin Yang harus kita perhatikan Apakah si bule tersebut serius atau tidak Karena Tidak semua bule itu baik Ingat catat tebal-tebal di garis bawahin Tidak semua bule itu baik Tapi jangan lupa juga Masih banyak dan masih banyak sekali bule yang sangat baik Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa si bule itu serius atau tidak dengan kita Terima kasih my husband Ini air cinta di hari perkawinan Oh di wedding anniversary Love water Hanya ini Bayangkan Cuma ini Just this one Salah satu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa bule atau pacar kita itu serius dengan kita Si bule tersebut Dia akan berusaha keras untuk menemui atau meet up dengan si wanita secepat dan sesering mungkin Kalau contohnya si pria bule ini sudah bekerja Punya gaji yang cukup Ya tidak-tidak kaya-kaya amat juga Tidak ada halangan yang krusial atau tidak ada halangan yang sangat krusial untuk bisa meninggalkan kota atau negara tempat tinggalnya Dia pasti berusaha dengan segenap tenaga untuk menemui wanita yang disayanginya Meski-meskipun dia harus terbang selama belasan atau puluhan jam Dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Seandainya Seandainya Dia tidak bisa berpergian contohnya Karena mungkin harus bekerja Atau Dia ada Kepentingan yang tidak bisa dia tinggalkan negaranya itu Dia akan mencari cara Mencari cara Bagaimana dia dan si wanita itu bertemu Bisa bertemu Mungkin dengan menyuruh si wanita itu untuk datang menemuinya Tentu saja Dia akan membiayai wanita tersebut untuk datang menemui atau mengunjunginya Intinya Intinya kalau dia memang benar-benar serius Dia akan berusaha sekuat mungkin agar bisa bertemu dengan si wanita tersebut secepatnya Dan kalau bisa sesering mungkin Karena yang dia inginkan cuma satu Yang dia inginkan cuma satu Untuk bisa saling mengenal Saling bersama-sama dengan wanita yang disayanginya Walaupun dengan waktu yang tidak lama Itu kalau dia benar-benar serius Nah Kalau dia memberikan seribu satu alasan Kenapa tidak bisa datang menemui si wanita Mungkin awalnya alasan-alasan tersebut terdengar masuk akal Kita ngertilah alasan-alasannya Mungkin dia bilang Aku mau datang tahun ini Tapi ternyata tidak bisa Karena alasan ini Alasan itu Ya awal-awalnya ya Mungkin terdengar masuk akal Alasan dia itu Tetapi kalau alasan itu selalu berulang-ulang Dikancel-cancel terus kedatangannya Setahun Dua tahun Tiga tahun Masih juga suka meng-cancel kedatangannya Sehingga si wanita dan si bule tadi Tidak dapat bertemu Dan seringkali juga dia memberikan janji-janji indah Mengucapkan kata-kata indah Tapi tidak pernah ditepati Dan ini tidak hanya sekali dua kali Tapi berkali-kali dalam jangka waktu yang cukup panjang Ini perlu dipertanyakan Ini perlu dipertanyakan Perlu dipertanyakan Mungkin Mungkin saja dia tidak serius Mungkin saja dia tidak serius Sudah ada juga beberapa teman yang bercerita bahwa karena si pihak wanita itu sudah sangat cinta dengan si bule itu sudah termakan rayuan janji-janji sehingga dia punya inisiatif sendiri Oke Karena kamu tidak bisa datang untuk menemui aku yang datang menemui kamu dengan biayaku sendiri Mungkin saja dia wanita yang cukup mapan sehingga dia mampu membiayai travelingnya sendiri untuk menemui si bule tadi Nah ketika mereka sudah bertemu seperti biasa Si cowok itu akan menunjukkan rasa cinta, rasa sayang Tetapi ketika si cewek itu kembali ke Indonesia contohnya Si cowok ini juga masih saja memberikan janji-janji palsu yang mengatakan aku akan datang Aku akan datang Tetapi selalu tidak pernah kejadian Tidak pernah datang Tidak pernah mau mengunjungi si wanita Nah itu juga kita harus hati-hati Itu pertanda bahwa si cowok itu memang tidak memiliki komitmen atau tidak serius kepada si wanita Nah oleh karena itu selama menjalin hubungan online atau jarak jauh kepada seseorang Yang kita bahas disini adalah bule secara online atau katakanlah video call atau skype whatever Begitu banyak cara untuk berkomunikasi saat ini melalui internet Kalau seandainya si bule itu minta ini, minta itu Dalam berkomunikasi sudah agak sedikit melenceng Mohon maaf mungkin si bule itu minta foto kamu yang ini, foto kamu yang itu Kamu begini, kamu begitu Mungkin saja dia memang sangat menyukaimu Sangat sayang atau sangat betul-betul menyukaimu Tapi atau memang dia tidak bermaksud jelek terhadap kamu sebenarnya Jadi sebelum dia menunjukkan begitu serius kepada hubungan ini Baiknya kita boleh mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan Dan apa yang harus kita sedikit kurangi Khususnya untuk hubungan jarak jauh yang kita terus lakukan melalui online Poin kedua Poin kedua bagaimana kita mengetahui bahwa si bule atau pasangan bule kita ini serius dengan kita Bule itu akan menjadikan wanita itu sebagai prioritasnya Sesibuk apapun si pria bule tersebut Selagi masih mendapatkan signal telepon dan sambungan internet Dia akan tetap memberikan kabar, memberikan pesan Ataupun menelepon, video call si wanita secara rutin setiap hari Jadi setiap hari dia akan berusaha untuk menghubungimu, meneleponmu, mengirim message, mengirim email Karena dia merasa kamu adalah prioritasnya Dengan begitu dengan perlakuan si bule tersebut yang memprioritaskan kamu itu Kamu tidak akan merasa selalu mencari bagaimana kabarnya Tidak akan perlu selalu berusaha keras menghubungi si pria itu Karena dia tidak menghubungimu, jadi kau bingung, ngotot, mau mengetahui apa kabar dengan dia Terus kamu tidak perlu bersusah payah mengambil inisiatif untuk mempertahankan komunikasi dengan si bule tersebut Karena si pria atau si bule itu yang akan selalu menghubungimu Yang selalu menjaga komunikasi Jadi kau tidak usah bersusah payah berpikir negatif atau menunggu-nunggu bagaimana kabarnya dia Itu tidak akan terjadi padamu Kalau si bule itu serius dan terus menjaga komunikasinya dengan kamu Poin ketiga bagaimana kita mengetahui bahwa si bule tersebut atau pasangan kita tersebut serius dengan hubungan ini Dia akan setia Jadi poin 1, poin 2, dan poin 3 sebenarnya saling berurutan Apa? Saling berhubungan Di poin ini kita mengetahui bahwa dia setia Dan dia membuktikan sikapnya Dia akan menjaga setia dan berusaha menjaga perasaan si wanita Meskipun terpisah jarak Dia tidak akan membuat si wanita sedikitpun merasa curiga Bertanya-tanya Ataupun berasumsi Biasanya dia tidak tertarik untuk membicarakan tentang wanita lain Dan biasanya dia memfokuskan setiap percakapan Hanya pada satu wanita Yaitu Pada kamu Yang disayanginya Si wanita tidak perlu lagi memantau setiap kegiatannya Karena dia sendiri yang akan bercerita Apa yang dilakukannya setiap hari secara rutin Bahkan Si cowok itu Si bule itu Akan melibatkan si wanita tersebut di setiap kegiatannya Dia akan bertanya Menurut kamu bagaimana Aku sedang disini dengan teman-temanku Kami lagi begini-begini Semua dia akan ceritakan kepada si wanita Atau perempuan yang disayanginya tersebut Sekalipun si pria ini tidak bertemu secara langsung Dengan si wanita untuk beberapa lama Dia akan tetap setia Contohnya Si cowok si bule ini dengan kamu belum bertemu Tapi Kamu bisa lihat bagaimana dia menceritakan tentang Hariannya Daily life-nya Bagaimana dia berkomunikasi denganmu Bagaimana dia menjaga Perasaanmu Semuanya dilakukannya Dan mempriotaskanmu sebagai perempuan yang disayanginya Sehingga sedikitpun kecurigaanmu Atas dia tidak ada lagi Itu pertanda bahwa dia sangat serius Dan dia bisa meyakinkanmu Dengan kata-katanya Dan dia membuktikannya Jadi tidak mengatakan janji-janji palsu Contohnya Dia belum bisa berkunjung denganmu Tapi dia akan mengirimu Misalnya Baju Atau mengirimu sepatu Atau hadiah ulang tahun apapun Dia menjanjikan itu Dan dia melakukannya Dan dia tidak Mengatakan hanya Kata-kata saja Tapi dengan perbuatan Tapi Bila si wanita cukup sering Dibuat curiga Berasumsi Dan bertanya-tanya Terus Si pria seringkali Memberikan jawaban Yang tidak memuaskan Saat ditanya Kadang si pria Merasa tidak perlu Menjelaskan apapun Kepada si wanita Karena menurutnya Hal itu bukan urusan si wanita Jadi dia tidak mau Berterus terang Misalnya Kalau ditanya sama Si wanita ini Dia tidak mau Menceritakan yang sebenarnya Karena menurut dia Itu bukan urusan kamu Nah itu salah satu Tanda bahwa Si cowok itu Mungkin tidak serius Dengan anda So ladies Tadi sudah kita jabarkan Secara sedikit jelas Dan sekarang Bagi adik-adikku cantik di rumah Atau siapapun kamu Yang saat ini Sedang memiliki hubungan dengan Bule Coba dilihat lagi Apakah ciri-ciri yang kita sebutkan di atas tadi Ada pada cowok bule kamu itu Kalau misalnya tidak ada Apa yang kita ceritakan tadi itu Dia tidak miliki Kamu tidak merasakan itu dari dia Mungkin bisa dipertimbangkan lagi Apakah hubungan ini perlu dilanjutkan Ataukah sampai di sini Karena Tadi sudah kita sebutkan dengan Sangat jelas di depan Berhubungan atau memiliki Suami seorang bule Bukanlah sebuah prestasi Kebanggaan atau kemenangan Tetapi Memiliki seorang suami Yang takut akan Tuhan Itulah yang harusnya Menjadi suatu kebahagiaan Kebanggaan Dan kemenangan Oke ladies Demikianlah bincang-bincang cantik kita kali ini Aku berharap Ada sesuatu yang bisa diambil Dan bisa dipertimbangkan lagi So Happy life Take care And stay blessed Bye Bye